Pemirsa pungutan liar atau pungli yang masih terjadi perlu mendapat perhatian serius. Menekan meluasnya aksi pungli termasuk di dunia pendidikan, hal yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan sedini mungkin. Pungli tidak hanya terindikasi terjadi di instansi pemerintahan dan kepolisian, tetapi juga di beberapa sekolah. Sekolah seharusnya mampu menyelenggarakan pendidikan dengan baik dan sesuai tujuan pendidikan, yaitu agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Praktisi pendidikan sekaligus Kepala SMK Negeri 1 Sukesade, Pandemadis Suardana, mengatakan mengantisipasi pungutan liar pihaknya tidak mengizinkan para guru maupun pegawai sekolah melakukan pungutan baik untuk keperluan buku pelajaran, kegiatan ekstra kurikuler, maupun karya wisata keluar daerah. Semua dana yang diperlukan untuk aktivitas di lingkungan sekolah diserahkan sepenuhnya kepada siswa dan orang tua siswa. Strategi yang perlu diambil adalah penyesuaian terhadap rencana kegiatan anggaran sekolah. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukesade, dari awal sehingga saya tugas disini, sudah 6,5 tahun sekarang, itu kita selalu mengantisipasi yang seperti itu. Jadi misalnya dalam kegiatan ekstra, jadi seberapa yang kita buat dalam RKS, itu yang kita tuangkan. Karena kalau ada pikiran keluar, misalnya anda-anda mahasiswa, ada akara wisata, bahkan ada yang keluar gali, saya sudah mengurang seperti itu. Karena disini akan berdampak kepada orang tua siswa untuk membayar lebih. Sedangkan kegiatan itu belum tentu akan menunjang kegiatan daripada produktivitas di sekolah. Masa sehingga dengan demikian itu akan berpeluanglah terjadinya gesekan-gesekan atau mungkin karena orang tua tidak mampu untuk membayar harian lebih. Sedangkan disini akan muncul satu masalah. Pandai Madiswardana meminta pihak terkait dalam hal ini dinas pendidikan untuk menindak tegas sekolah-sekolah yang masih melakukan pungli terhadap siswa-siswanya.